ZONIE SPECIAL Billy pun bertanya, siapa yang menghuni lotengnya? Si kakek pelapor pun menjawab, ada seorang pria dari Boston dan ia menyewanya, namun selama berbulan-bulan ini, ia tidak pernah melihatnya. Lalu tidak lama kemudian, ada dua orang dokter dengan pakaian medis yang lengkap, masuk melalui pintu utama. Angela pun melakukan liputan seperti biasanya. Kedua orang dokter tersebut masuk ke ruangan produksi kain bersama Jack, Billy, dan si dokter hewan. Angela pun mencoba mengintip-ngintip agar kamera dapat meliput, tapi tidak diizinkan. Saat mengintip, terlihat bahwa Fletcher langsung diborgol. Dan tidak lama kemudian, salah satu dokter mengeluarkan bor. Gua pun bingung bor ini buat apa. Ternyata tujuannya adalah untuk mengebor kepala Fletcher, dengan tujuan untuk mengambil sentol sel otaknya si Fletcher. Saat itu juga Fletcher tiba-tiba terbangun dan menggigit salah satu dokter di lehernya. Dan situasi menjadi kacau. Jack, Billy, dan salah satu dokter pun berhasil keluar. Tapi si dokter hewan masih berada di dalam dan memohon untuk dibukakan pintu, karena ia tidak tergigit. Tapi si dokter resek yang baru datang ini malah menahan pintu tersebut, dan berkata bahwa dokter hewan tersebut sudah digigit. Dokter hewan itu kasian banget sih, asli. Dia tetap berkata bahwa ia tidak tergigit dan kalian semua salah. Pada akhirnya, si dokter hewan harus digigit dan tewas di tempat. Si dokter yang menahan pintu itu pun langsung diajak berantem oleh Jack. Billy pun mengancam dokter tersebut untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dokter itu berkata, bahwa ia mendapat telpon dari dokter hewan di luar yang menangani anjing sakit. Dan tiba-tiba anjing tersebut menyerang hewan lain. Dalam waktu satu jam, semua hewan yang terluka menunjukkan agresifitas yang sama. Dan dokter itu pun berkata, kalung yang berada di leher anjing tersebut itulah yang membawa mereka sampai di apartemen ini. Angela pun bertanya, apakah nama anjingnya adalah Max? Dan dokter itu pun menjawab, iya. Seketika, semua mata langsung menuju ke Brianna dan ibunya. Namun, ibunya tetap mengelak dan berkata bahwa si Max hanya sakit bronchitis. Tidak lama kemudian, Brianna langsung menggigit leher ibunya sendiri, lalu menjadi agresif. Dan Brianna lari ke atas. Ibunya pun langsung di borgol di tangga. Dan dokter itu pun langsung menyerahkan sebuah suntikan dan menyuruh Jack untuk menyuntik gadis tersebut apabila tertangkap. Billy, Jack, Angela, dan Scott langsung bergegas naik ke atas. Mereka pun kembali masuk ke kamarnya nenek Espinoza. Brianna pun terlihat sedang berdiri secara creepy dan tiba-tiba, ia langsung menggigit leher Billy. Dan Billy pun menyuruh Jack, Angela, Scott untuk lari dan pergi. Saat mereka ingin pergi, tiba-tiba ada satu orang terinfeksi yang mencoba untuk menyerang mereka dan Jack pun langsung mengukul orang tersebut menggunakan paru. Mereka pun berlari ke bawah, namun orang-orang yang di bawah malah lari ke atas karena orang-orang yang terinfeksi di ruangan produksi kain berhasil keluar. Si dokter malah kabur ke atas dan meninggalkan mereka. Jack, Angela, dan Scott pun langsung lari ke atas karena pintu ruangan tersebut sudah tidak bisa ditutup lagi. Ibunya Brianna dalam keadaan terborbol pun harus ditinggal karena sudah terlanjur digigit Brianna juga kan. Tidak lama kemudian, ibunya Brianna pun digigit lagi oleh si dokter hewan. Keadaan pun semakin kacau. Nggak ada yang bisa mengontrol lagi apartemen ini. Kemudian, mereka pun bertemu dengan si kakek pelapor dan istrinya bersama dua orang penghuni lainnya di suatu ruangan pojok. Mereka yang mengunci diri di dalam ruangan tersebut pun bingung harus bagaimana lagi. Nggak bisa keluar apartemen, di dalam apartemen juga banyak zombinya. Jack pun bertanya ke masing-masing mereka. Apakah mereka tergigit? Dan mereka semua menjawab, tidak. Namun, si cewek yang duduk ini mencurigakan dan tampaknya berbohong. Tidak lama kemudian, ada si dokter yang kabur dan mengaku sudah tergigit. Jack pun langsung menghajarnya dan meninggalkannya. Angela pun menunjuk ke arah cewek yang duduk dan berkata bahwa cewek itu sudah berdarah. Keadaan pun semakin panik. Jack yang ingin membunuh cewek tersebut dilarang oleh ayahnya. Dan si ayah pun langsung membuka jendela dan mencoba keluar dari apartemen tersebut. Tapi hasilnya, ia malah ditembak. Si kakek pelapor ini mengatakan bahwa ada pipa pembuangan di bawah tanah yang terhubung ke selokan. Ia pun berkata, kuncinya ada di kamar si kakek tersebut. Tidak lama kemudian, si kakek malah diserang dari pintu kaca belakang dan digigit oleh si dokter. Jack, Angela, dan Scott pun mengajak istri si kakek untuk lari. Tapi ia malah tidak mau. Dan akhirnya ia digigit oleh si cewek yang sudah berdarah tadi. Akhirnya, hanya Jack, Angela, dan Scott saja yang masih hidup. Mereka pun mencoba ke kamar si kakek. Tapi Jack lupa ia menaruh daftar penghuni-nya ada di mana. Mereka pun mencoba mengingat kamar si kakek ada di lantai berapa dan di menit berapa. Akhirnya, si Angela mengajak mereka untuk ke kotak surat yang ada di lantai dasar. Agar mereka bisa mengetahui berapa nomor kamar si kakek tersebut. Dan saat mereka ke bawah, mereka harus menghadapi zombie yang menyerang mereka. Mereka pun sudah terlalu panik saat mencari. Dan akhirnya, ditemukan kamar si kakek yang bernama Yuri Ivanov ada di lantai 3B. Dan tiba-tiba, ibunya Brianna pun sudah menjadi zombie. Tapi untungnya, tangannya sudah di borbol. Dan mereka pun bergegas naik lift dengan menggunakan listrik darurat. Ini benar-benar sih. Gue pas nonton ini udah berasa ada di situ juga. Lift pun berhenti di lantai 2 dan mereka harus menghadapi zombie lagi. Akhirnya, mereka menggunakan tangga ke atas dan tentunya masih banyak zombie. Saat berada di kamar si kakek, mereka langsung mencari-cari kuncinya dengan keadaan yang sangat gelap. Tapi untungnya, si Angela menemukan banyak kunci dan langsung membawa kunci tersebut. Jack, Angela, dan Scott pun mencoba mengatur strategi sebelum keluar kamar. Dan Jack pun berkata bahwa mereka harus bergerak cepat karena mereka harus menuruni 3 lantai dan menuju ke ruang bawah tanah. Saat mereka keluar, si Jack malah terkena gigit dan harus tewas di tempat. Kali ini, tinggal Angela dan kameramennya aja yang masih hidup. Mereka pun bingung dan gak memungkinkan untuk pergi ke bawah karena masih harus melewati 3 lantai lagi. Akhirnya, mereka berdua lari ke laut yang paling atas. Dengan banyak sekali zombie yang mengejar, Angela pun mencoba semua kunci tersebut. Lampu kamera Scott pun sudah mulai kedap-kedip yang membuat Angela kesulitan untuk membuka pintu tersebut. Billy yang sudah terinfeksi pun mengejar mereka. Dan untungnya, mereka berhasil masuk ke dalam ruangan di loteng tersebut. Saat ini, mereka berdua berada di loteng paling atas. Mereka pun gak tahu ini ruangan apa. Mereka pun berkeliling-keliling dan terlihat banyak sekali kandang-kandang hewan seperti tikus dan hewan lainnya. Di sini gua sadar sih, ruangan ini juga gak beres. Mereka pun membaca sebuah potongan koran yang ditempel dengan tulisan Organisasi Rahasia Bicara Tentang Virus Akhir Zaman dan Laboratorium Senjata Ribobol. Angela yang sudah trauma dan gugup pun terlihat tidak tenang. Saat mereka melihat-lihat, mereka pun menemukan sebuah rekorder tua. Angela yang penasaran pun langsung menyalakan rekorder tersebut. Dan di sini terdengar suara yang sangat aneh. Dengan bahasa yang aneh juga. Dan terdengar seperti bukan suara manusia normal. Sialnya, lampu Scott pun tidak bisa hidup lagi. Dan pada akhirnya ia harus menyalakan mic vision di kamera. Angela yang tidak dapat melihat apa-apa pun mencoba berdampingan dengan Scott. Tapi tiba-tiba, Scott melihat ada sesuatu yang berlari dari salah satu ruangan di loteng tersebut. Mereka berdua pun diam dan ketakutan. Sosok itu pun mencoba mencari mereka, namun tidak dapat melihat mereka dalam keadaan gelap. Sumpah sih, ini ngeri banget. Sosoknya pun bukan kayak manusia lagi. Udah setengah jadi-jadian gitu sambil bawa palu. Scott yang penasaran pun mencoba mengarahkan kameranya ke sosok tersebut. Namun, Scott langsung diserang dengan palu dan kameranya terjatuh. Kali ini hanya tersisa seorang Angela sendiri. Ya kalau gue jadi dia sih, pas aja udah. Angela yang bingung dan tidak bisa melihat apa-apa pun mencoba mengambil kamera dan melihat menggunakan mic vision dari kamera. Dan ia pun melihat tubuh Scott sedang dimakan oleh sosok aneh tersebut. Sosok itu pun sadar dan langsung menyerang Angela. Kameranya pun terjatuh lagi. Dan Angela berusaha mengambil kamera itu. Namun tiba-tiba, kaki Angela ditarik dari belakang dan film pun berakhir. Keren sih filmnya, apalagi diambil dengan kamera si Scott. Seolah-olah gue merasakan juga apa yang terjadi pas nonton film ini. Jujur aja, pasti kalian bingung kan siapa sosok aneh tersebut. Dan kenapa dia tiba-tiba muncul. Gue pun awalnya bingung. Dan gue pun mengira bahwa si Angela dan Scott bakal selamat karena mereka berada di loteng itu dan ruangan itu posisinya terkunci. Tapi gue sadar satu hal. Saat Billy dan Jack melakukan absensi di ruangan produksi kain bersama para penghuni, si Billy bertanya, siapa yang menempati ruangan loteng? Dan si kakek pelapor pun menjawab bahwa loteng tersebut disewa oleh seorang pria yang berasal dari Boston. Dan sudah berbulan-bulan ini kakek tidak melihat si pria tersebut. Dari sinilah gue bisa menyembuhkan bahwa sosok aneh tersebut adalah pria dari Boston itu. Pria dari Boston itu melakukan eksperimen dengan membuat virus sebagai senjata rahasia dan dilakukan di ruangan loteng tersebut. Dan kalau kita kembali di scene pertengahan film yang dimana Scott melihat seekor tikus yang berlari ke arahnya lalu diinjak dan kejadian itu terjadi di kamar nenek yang menonton siaran semut. Bisa dibilang tikus itu juga merupakan tikus yang sama yang berada di dalam kandang ruangan loteng si pria Boston. Dengan kata lain, salah satu tikus dari ruangan tersebut berhasil lolos dan berkeliaran ke seluruh ruangan apartemen dan menyebarkan virus ke anjingnya si Brianna yang bernama Max dan menularkan virusnya ke Brianna. Dari situ juga lah virus rabies ini mulai menular ke nenek Espinoza. Karena di scene awal tadi, kita juga melihat seekor anjing yang berlari keluar dari kamar nenek Espinoza. Dan sudah dipastikan anjingnya nenek Espinoza juga sakit seperti Max. Dan pasti kalian juga bertanya, kenapa para polisi tidak membiarkan mereka keluar? Jawabannya adalah dikarenakan pada saat itu penyakit rabies pada manusia adalah penyakit yang langka dan tidak ada obatnya. Sehingga pemerintah Los Angeles pun berpikir, daripada mereka keluar dan menambah masalah dengan menularkan virusnya ke masyarakat, mendingan langsung aja dikarantina apartemen tersebut. Yang gue bingung cuma satu sih, posisi ayahnya si Brianna yang membawa Max itu ada di mana? Soalnya bener-bener gak kelihatan dari awal film. Kalaupun ayahnya masih di luar, sama aja buang lah ya, karena pastinya sudah tertular juga oleh si Max. Dan ayahnya pergi ke dokter hewan dengan kata lain menyebarkan virus ke masyarakat luas. Sesuai dengan namanya, film ini bener-bener menunjukkan arti karantina yang sesungguhnya sih. Dan sampai disini aja mungkin videonya, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.